Hai Tantinium channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kali ini Mari kita belajar tentang pelajaran dasar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan ini berkaitan dengan memo sebenarnya ada banyak ya yaitu memo menu schedule and sign tapi akan dibedakan dalam beberapa video karena itulah kenapa materi ini dibelajari karena akan sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari kayak yang pertama yaitu memo memo ini singkatan dari memorandum yang merupakan pesan ringkas yakni pesannya ditulis oleh seseorang dengan singkat jelas dan mudah dipahami dalam penggunaannya pun memo ada yang bersifat resmi dan tidak resmi memo bersifat resmi dipakai sebagai surat pernyataan dalam hubungan resmi dari seorang pemimpin kepada bawahannya sedangkan untuk memo bersifat pribadi atau tidak resmi dipakai dengan nota atau surat pernyataan tidak resmi antar teman saudara atau orang lain yang memiliki hubungan akrab selain itu fungsinya sebagai pengingat lalu kemudian penanda sebuah acara atau keadaan untuk menceritakan sebuah peristiwa kemudian menyimpan catatan resmi tentang apapun dan untuk menyampaikan informasi atau instruksi jadi ini sangat bermanfaat ya kalau kalian sudah masuk ke dalam kelingkungan kantor ataupun tidak karena nanti memo kan bisa dipakai dalam keadaan resmi dan tidak kemudian memo ini menjadi populer karena banyak orang yang telah menggunakannya ini karena banyak keunggulan nih dari memo ini yakni dijadikan sarana komunikasi yang sangat hemat biaya padahal satu lembar memo ini cuma satu tapi bisa dijadikan tujuan kepada banyak orang dan transmisinya juga sangat mudah dan murah dan keunggulan lainnya adalah kesederhanaannya sehingga karena sederhana mudah ditulis dan mudah dipahami sehingga memo itu cenderung singkat dan langsung kesasaran juga mencangkau banyak orang jadi sangat menghemat waktu lalu ada ungkapan dalam memo nih contohnya adalah please be advised ini harap maklum dan ini merupakan frasa yang sopan untuk mengatakan we wish to inform you that selain itu ada this is inform ya kamu bisa pakai kalimat ini lalu kemudian ada please note that dan please note that ini harap dicatat ya bahwa ini merupakan frasa yang formal untuk mengambil perhatian orang secara langsung namun terkesan tidak sopan jika memo tidak diawali dengan pendahuluan jadi harus pakai pendahuluan dulu ya lalu kemudian should you have an equation nah ini juga termasuk dalam memo ya kalau misalnya kamu ada pertanyaan bisa ditinggalkan di sana jika memiliki pertanyaan if you have an equation ini juga hampir sama lalu kemudian for further information untuk informasi selengkapnya dan ini juga sangat penting nah ini dia beberapa tanggapan yang bisa diharapkan dari diterbitkannya sebuah memo jadi ada memo nih kan yang macam-macam ya sesuai dengan isinya nah ada yang terakhirnya ada yang bilang you must gitu atau employees are us atau pegawai diminta untuk apa lalu kemudian ada menggunakan ungkapan at your earliest convenience dan ini frasa yang sangat baik dan sopan untuk menggantikan permintaan whenever you have time atau as soon as you are able jadi pakainya at your earliest convenience yang artinya adalah pada kenyamanan anda lalu kemudian ada juga nih menggunakan will come into effect atau sesuatu akan mulai berlaku dari tanggal berapa sampai berapa gitu ya atau please contact kepada siapa yang berkaitan dengan memo tersebut nah ini dia generic structure of memo dan urut ya dari atas ke bawah adresi, consent, dan sender tapi biasanya nih sender ada juga yang ditaruh di atas nah untuk adresi ini adalah penerima pesan nah isinya berkaitan tentang pengirim, tanggal, tujuan dari memo yaitu receivernya, sendernya, address, date, subject nah disana kan ada tulisan sender nih seperti yang sudah diungkapkan Miss Tanti tadi di awal kadang sender itu ada yang ditaruh di atas ada yang ditaruh di bawah dan untuk receivernya itu ada yang to, cc, bcc itu biasanya dipakai di dalam email lalu kemudian yang kedua adalah consent ini adalah isi pesan yang paling penting kenapa? karena inti dari pesan memo itu berkenaan dengan hal yang segera diketahui dan dilakukan jadi harus jelas lalu kemudian sender ini tergantung ya bisa di bawah, bisa di atas dan ini dia contoh dari memo resmi perusahaan ada adresinya to, from, date, and subject consentnya mana? yaitu dari do, to, sampai ke bawah nah untuk sendernya boleh ditulis di atas dan juga di bawah gitu ya lalu kemudian untuk memo tidak resminya itu contohnya seperti ini jadi dia bahasanya langsung ya to the point gitu karena sesama teman tapi walaupun sesama teman juga harus menjaga perasaan ya oke sekian tentang memo rendem dalam bahasa Inggris semoga bermanfaat dan kalian paham dengan penjelasan Miss Tanti thank you sudah belajar disini have nice day everyone have fun deep in the shadows I know it's hard to put one foot in front of the other ah ah ah